Disitulah pada saat kita memberikan tumpangan, pada saat kita memberi makadar itu, disitulah Jehova Jareh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Gak heran saudara, kalau sepupu kita, ya sepupu kita saudara tahu, mereka mengatakan apa? Zakat ziarah memberi, karena apa? Karena mereka menginginkan bahwa Tuhan sendiri akan nanti membalas, ada amin saudara. Perkataan itu benar, karena pemberi adalah bagian, bukan total tetapi memberi adalah bagian. Untuk dia, untuk Tuhan memberi kepada kita. Maka dari itu firman Tuhan katakan dalam kitab lukas fasal yang ke-6 ayat yang ke-38, beri maka engkau akan diberi. Give and it will be given unto you. Kalau kita ini memberi, maka dari itu kita akan diberi. Maka dari itu saudara, biarlah di dalam kehidupan kita supaya dia menjadi Jehova Jareh, Tuhan yang menyediakan. Jangan stop di dalam pemberian kita. Jangan stop di dalam pemberian kita, kita memberikan. Kepada mereka yang membutuhkan. Kepada orang miskin, orang miskin berarti orang yang membutuhkan. Kita memberikan apa yang kita punyai. Karena memberi, pada saat kita memberi pada mereka. Tuhan pun, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Bahwa Tuhan sendiri menerima pemberian yang saudara berikan kepada orang yang saudara beri. Pada saat kita memberikan persembahan di gereja, disitulah Tuhan menerima akan persembahan kita. Saya ingin untuk setiap daripada kita sedikit mengerti, saya ingin selalu ingatkan. Bahwa sepersepuluhan bukanlah persembahan. Persepuluhan adalah pengembalian milik daripada Tuhan. Semua katakan amin. Amin. Maka dari itu jangan kita pikir bahwa kita sudah memberikan. Ya belum saudara. Ya belum. Itu kita hanya mengembalikan. Haleluya. Abraham berkata di dalam ayat yang keempat belas. Tuhan menyediakan. Karena dia taat. Karena dia beriman. Karena dia memberi. Ada amin saudara. Maka dari itu dia mendapatkan. Mendapatkan. Akan domba jantan. Pengganti. Apa yang Abraham perlukan pada saat itu. Kalau kita membaca daripada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat belas sampai Abraham berkata kepada tempat itu. Dia tuliskan. Bahwa tempat itu adalah tempat dimana Tuhan menyediakan. Dia mau selalu ingat kepada Tuhan yang memberi. Kalau kita perhatikan daripada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat belas. Kebutuhan Abraham. Yaitu pengganti isak. Pengganti isak. Yaitu domba jantan. Tetapi Tuhan sediakan. Dari sejak Allah meminta. Tuhan sudah menyediakan. Ada amin saudara. Allah tidak hanya sekedar meminta. Tetapi Allah menyediakan. Allah menyediakan. Allah menyediakan segala keperluan kita. Asalkan kita mau hidup dalam ketaatan. Kita mau untuk menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada dia. Jangan bimbang. Jangan mendua hati. Kalau kita berusaha untuk memegang dua burung. Maka itu kita tidak akan mendapatkan semuanya. Tapi kita fokus hanya kepada Tuhan. Kita memegang Tuhan. Kita hanya percaya kepada dia. Kita tidak bimbang. Maka dari itu. Juga dengan memberi saudara dan saya mendapatkan. Tuhan menyediakan. Amin saudara. Mari kita doa bersama-sama.